Havenu Shalom Alehem Havenu Shalom Shalom Alehem Jadi lagu Havenu Shalom Alehem ini Salah satu lagu tradisional favorit orang-orang Yahudi Yang biasa dinyanyikan di hari Jumat malam Sabtu Biasanya setelah mereka pulang dari menakukan ritual Talmud Ya ibadah mereka di sinagog-sinagog Yahudi mereka Havenu Shalom Alehem Havenu Shalom Alehem Ini semakin membuktikan Membuktikan bahwa Indonesia memang ditarget Untuk masuk dalam gerbong normalisasi Yang operasinya lagi marak dijalankan oleh pihak penjajah Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Oke selamat datang di Cak Mujib TV guys Gimana teman-teman sekalian ya Semoga lancar diberikan kebahagiaan Dan juga istilahnya Setiap usahanya itu dilancarkan oleh Allah SWT Mendapat keberkahan Amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys Viral di Indonesia akhir-akhir ini Yaitu dengan ya Azaitun Azaitun Indramayu Banyak sekali ya teman-teman yang Membuat kita itu macam kok aneh banget gitu kan Nah disini saya tidak akan mengungkapkan Istilahnya pendapat saya Tapi mari kita sedikit mendengarkan yang terbaru ini adalah Nyanyian orang Yahudi yang menggemba di masjidnya guys Kok bisa gitu ya Jadi ini daripada Muhammad Hussein Gaza Jadi saya menukil daripada kontennya beliau Ya ketika beliau istilahnya reaksi tentang nyanyian Yahudi menggemba di masjid Azaitun ini Karena kalau saya sendiri nanti karena saya kan kurang tahu bagaimana istilahnya Kebiasaan orang Yahudi dan lain sebagainya Sedangkan Muhammad Hussein Gaza ini Istilahnya beliau itu tinggal di Palestina dan sudah macam biasa lah seperti itu Ya kan Nah langsung saja guys kita tengok videonya Sebagai pelajaran dan pengajaran bagi kita semua Agar kita senantiasa teguh dengan beragama Islam Sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga Al-Quran Oke langsung saja kita upload videonya Let's go Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman Alhamdulillah kembira lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina Setelah sekian lama Nggak bikin konten untuk mungkin bisa tahu alasannya ya Karena kurang sehat Semoga sehat Abis itu dua minggu mungkin ya Mohon maaf kalau kurang bisa memberikan informasi baru kepada teman-teman semua Mohon maaf kalau tidak update karena satu dan lain hal Tapi Alhamdulillah kami di Gaza hari ini dalam keadaan sehat walafiat Ya meskipun beberapa hari yang lalu memang kita masih digempur oleh Jeje tempur F-16 Zionis Israel Namun Alhamdulillah Nggak ada korban jiwa meskipun ya Beberapa rumah rusak Sekolahan rusak Tapi Alhamdulillah nggak ada korban jiwa Dan sebelum saya lanjutkan Seperti biasa saya ingin meminta doa Dengan semua Doa teman-teman semua Doa untuk kami Dan warga Palestina Di bumi Palestina Agar terus dikuatkan oleh Allah Ta'ala Dalam menghadapi kekejaman agresor Israel yang tidak kunjung berhenti Terus menteror kepada warga sipil Teror yang nggak hanya dilakukan oleh para tentara Tentaranya aja Tapi juga oleh para pengukim ilegal Zionis Israel Oleh warga mereka Yang terbaru ini teman-teman kemarin Di desa Sondalah Di tepi barat Itu seorang pemuda Zionis Israel Menembak mati pemuda Palestina Secara brutal Ya ditembak menggunakan senjata api Menghujam peluru tajam Ya ketubuhnya beberapa kali Sampai akhirnya meninggal di tempat Kalau semburan ini Ini menambah panjang Deretan kejahatan agresor Israel Dalam satu pekan terakhir Eh dimana tercatat Sudah 11 warga sipil Ya nyawa warga sipil melayang Di tangan para penjajah Zionis Israel Dan itu masih terus terjadi Sampai detik ini Ini ketika saya ngomong ini nih Barusan saya dapat kabar Ada dua pemuda Palestina Di kota Bethlehem Juga ditembak Oleh tentara Israel Saat keduanya ini Lagi berusaha menghentikan Operasi Apa Kegiatan tentara Israel Yang sedang membuldozer Sebuah sekolahan Ya di wilayah Bethlehem Kita doakan teman-teman Semoga para korban Allah golongkan Allah masukkan Sebagai para syuhada Yang digolongkan sebagai para syuhada Dan diganjar dengan syurga terbaik Insya Allah Amin Untuk yang terluka Kita doakan semoga cepat sembuh Amin Dan untuk keluarga yang ditinggalkan Semoga Allah memberikan Kekuatan dan kesabaran ekstra Baik teman-teman Langsung ke konten hari ini Jadi kemarin Saya mendapat Sebuah link Video tiktok Di grup keluarga Nah pas Saya buka Ternyata Ya masih seputar Pondok pesantren Azaitun Yang lagi viral di Indonesia Tapi kali ini Bukan tentang Keanehan Barisan sholat idul fitrinya Atau gaya azan Ya yang lagi rame Yang diperbincangkan Bukan Itu sudah banyak Yang bahas Kontroversi-kontroversi Hal-hal itu ya Tapi saya kaget Di video yang saya lihat itu Itu Bikin saya geleng-geleng itu Pimpinan Pond pesantren Azaitun Pak namanya itu Ongsela Pak NJ Gumilang Dia mengajak ratusan Jamaah yang hadir Dalam masjid loh Di dalam masjid Area Pond pesantren itu Bersama-sama Melantunkan Salam yang gak biasa Bukan cuma Cara penyampaiannya ya Yang gak biasa Tapi juga Salamnya itu Bukan salam yang biasa Kita ucapkan Tapi salamnya Orang-orang Yahudi Israel Ya Salam Haji Israel Yang sering Dinyanyakan oleh orang Yahudi Yang namanya itu Havvenu shalom Alekhem Kita lihat Cepikannya ya Selanjutnya Doa awal tahun Satu syuruh Satu ribu Patratus empat puluh Hijriah Yang akan disampaikan Oleh yang amat berhormat Sheikh Azaitun Kepada yang amat berhormat Sheikh Azaitun Kami silahkan Teman-teman Saya sering denger Sheikh kepada yang terhormat Kepada yang kami hormati Tapi untuk kali ini Saya baru dengarnya Ada Sebutan kepada yang Sangat Terhormat Atau sangat berhormat Sheikh Azaitun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadur rasulullah Saudara-saudara Dan seluruh Yang hadir Yang kami muliakan Saya mengajak saudara Untuk menjawabkan Salam yang Tidak assalamualaikum saja Sambil kita bernyanyi Saya rasa yang hadir Walaupun tidak terlalu pandai Tapi bisa bernyanyi Kita ucapkan pada sahabat kita Havenu salam alaikum Havenu salam alaikum Itu bahasa Ibrani Cuma dia gak sebutin Dia gak tau kenapa Alasannya Saya ketika mendengar Dia Ketika mendengar lagu ini Saya langsung kenal Oh ini bahasa Ibrani Karena saya Saya belajar bahasa Ibrani Di Gaza Saya bisa bahasa Ibrani Ini di Gaza Havenu salam alaikum Itu Kalau bahasa Arabnya Itu Kalau bahasa Arabnya Atayna Bi assalamualaikum Tapi bahasa Ibrani Gitu loh Oke Dalam bentuk bernyanyi Silahkan berdiri Ikuti Nada dari sheikhnya Semua Saya minta berdiri Karena ini Satu syurung Ya Yang atas Yang bawah Ayo kita menyanyi Supaya tahu Avenu salam ya Avenu salam Alehem Avenu salam Alehem Avenu salam Alehem Avenu salam 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 Alehem Avenu salam Nah gitu ya Mari kita mulai Satu Dua Tiga Avenu salam Avenu salam Alehem Avenu salam Alehem Avenu salam Alehem Salam Salam Alehem Avenu salam Alehem Ya sudah Ini parah banget sih teman-teman Jadi lagu Ini salah satu lagu Tradisional favorit orang-orang Yahudi Yang biasa dinyanyikan Di hari Jumat malam Sabtu Biasanya setelah mereka pulang Dari melakukan ritual Talmud ya ibadah mereka Di sinagog-sinagog Yahudi mereka Lagu ini juga Biasa dinyanyikan atau diputar Di bandara-bandara Israel Saat menyambut Para pemukim ilegal Yahudi Dari luar Dan baru masuk ke Palestina Untuk ikut dalam operasi Pembersihan pembantaian etnis Di tanah air Palestina Teman-teman saya jadi kepo gitu loh Dan cari tahu video-video lawas Yang pernah saya lihat Sampailah saya Lihat ada di video Di sebuah video yang menunjukkan Dan ternyata Ternyata banyak para santri Santriwati Pembersihan Zaitun itu Yang ternyata Sering atau kerap melakukan Performance Pertunjukan seni Ya menari Menyanyi Dengan latar lagu-lagu Bangsa Yahudi Oh Maka saya Wajar gak sih Kalau saya jadi bertanya-tanya Apa Ada apa Antara Zionis Israel Dan kontroversi Di Pembersi Azaitun Apa rahasianya Ya karena Terkait nyanyian Lagu kebangsaan Yahudi Di masjid Ya bagi saya ini bukan Ini sudah Sudah melampui Level penistaan ini Ini ngeri banget Gila banget teman-teman Ini harus ditindak Dan diusut Gitu loh Bagaimana sih Sebuah bangunan masjid loh Ini rumah Allah Ba'id min buyutillah Allah betul Dijadikan tempat Untuk melantunkan Salamnya orang-orang Yahudi Bangsa Dan agama Yahudi Yang Allah sebut Dalam surat Al-Fatihah Allah sebut Dengan predikat apa Al-maghdubi alaihim Orang-orang yang Allah murkai Dan Saya Panas sih yang melihat Saya Di Gaza Melihat itu terjadi di Indonesia Terus teman-teman Beberapa pihak Di Youtube saya lihat Beberapa pihak Banyak yang menanyakan juga Terkait pendanaan Pempes Azaitun Yang Megahnya kebangetan banget Untuk sebuah penuk pesantren Kalau melihat Benang merah Antara Azaitun Dengan Yahudi Dari Kita lihat Saksikan Apa tidak menutup kemungkinan Ini pertanyaannya Apa tidak menutup kemungkinan Salah satu donatur Terbesarnya adalah Israel Ini bukan tuduhannya Ini pertanyaan Dan ini berdasar Ya nyanyian Yahudi Di dalam masjid Indonesia Indonesia Negara dengan penduduk muslim Terbesar di dunia Betul Ini gak bisa dibenarkan Sama sekali Dengan alasan apapun Termasuk alasan toleransi Apalagi Terlihat juga di video tadi itu Ada Itu wakil Bapak Bupati Indra Mayu Tapi sekarang udah ngundurkan diri Artis Luki Hakim Itu sempat jadi Wakil Bupati Dan itu hadir dalam acara itu Acara sesuatu syuro Di masjid Azaitun itu Saatnya kan Dia kan presentasikan Pemerintah Gak cuma itu aja sih Teman-teman Di salah satu wawancaranya Pak Panji Gumilang ini Juga Pernah terdengar Terlihat Ya Cara berpikirnya Itu sudah tersemari oleh Racun Zionisme Dia setuju Akan berdirinya Negara Zionis Israel Di Palestina Dia juga setuju Indonesia harus membuka Hubungan diplomatik Dengan Israel Saya lihat itu Video-videonya Ngakunya Saya bermozah Soekarno Tapi kok Gerak-geriknya Gak sejalan dengan Prinsip Bung Karno Yang jelas Dinyatakan dengan tegas Dalam wawancaranya Tahun 67 Selama kemerdekaan Palestina Belum diserahkan Kepada rakyat Palestina Orang-orang Palestina Selama itulah Kami Indonesia Berdiri menentang Penjajahan Israel Biasanya orang-orang Semacam Pak Panji ini Akan berkilah Ngeles loh Palestina kan Udah merdeka Buktinya Udah ada Kedubusnya di Jakarta Udah ada Pemerintahannya Udah ada Hubungan diplomatik Dengan Indonesia Dan sebagainya Yakin Itu definisi Kemerdekaan Yang diyakini oleh Bung Karno Dan tetap pendiri Bangsa Indonesia Sementara jutaan Warga Palestina Di Gaza Itu masih hidup Dalam blokade Zionis Israel Jutaan warga Palestina lainnya Masih hidup Di dalam Berbagai pengungsian Kem-kem pengungsian Di Jordan Di Syria Di Lebanon Bahkan di Indonesia Juga ada Dan terakhir Teman-teman Kalau memang benar Ternyata Yahudi bermain Di balik Kecuhan kontroversi Az-Zetun ini Ini semakin Membuktikan Membuktikan bahwa Indonesia Memang ditarget Untuk masuk Dalam gerbong Normalisasi Yang operasinya Lagi barak Lagi marak Dijalankan Oleh pihak penjajah Indonesia Sedang dilemahkan Pendiriannya Sedang ditreteli Semangat prinsip Kedaulatannya Manusiaannya Lagi dicari-cari Ini celahnya Agar ikut dalam Golongan negara-negara Yang akhirnya Menyerah Pada penjajahan Israel di Palestina Ya kita sudah Lihat banyak contohnya Di Minahasa Sebuah museum Holokos Museum Yahudi Itu Pernah diresmikan Berhasil diresmikan Di Papua Bendera Israel itu Banyak berkibar Di tangan-tangan Teroris separatis itu Di Jakarta tuh Aduh Bulan Februari Tahun 2023 Teman-teman Tahun ini ya Berarti ya Baru Itu ada Namanya Nas Daily Summit Atau Nas Summit Nas Summit ini Ini agak kelihatan Kayak semacam Apa ya Pertemuan Summit Pertemuan Yang diadakan oleh Nas Daily Indonesia Ilyasin Hari ini Hari ini Saya berjalan 3 jam Hanya untuk menunjukkan Ini Nas Summit Shots Indonesia Di partnership Selana Dan DP World Dan Yang paling menarik Indonesia Showed up Saya rockstar Saya komedian Saya kreator Historian Businesswoman Saya podcaster Indonesia The World To Come Just listen To the Minister Of Tourism Himself Everybody Welcome To Wonderful Indonesia Next One Minute See you Welcome Kita tahu Sendirilah Indonesia Ini kan Salah seorang Aktivis Yang vokal Banget Vokal banget Mempropagandakan Zioan Israel Di Indonesia Dan di dunia Dan dia Pernah ngadain Namanya Nas Daily Summit Itu dihadiri oleh Para influencer Indonesia Besar Para youtuber Besar Para hadir Saya kaget aja Kok mau Mau para influencer Indonesia Yang mengaku Paling pencasila Yang mengaku Menjunjung tinggi Kedaulatan Sebuah negara Anti penjajahan Tapi kok mau Dikoordinir oleh Seorang Antek Zionis Untuk Ngumpul Di salah satu Gedung Hotel Di Jakarta Untuk Hadir Dan Allah Alam Apa Misi terselubung Saya gak tau Yang pasti Semua ini Memperjelas Kepada kita Memperjelas Kepada kita Bahwa Memang Indonesia Lagi jadi target Makanya Hati-hati Teman-teman Banyak Meresunerasi Yang hari ini Terus Bertebaran Terus Terus Bertebaran Untuk Mengikis Kecindaan kita Kepedulian kita Terhadap Palestina Semua Fitnah-fitnah Merajalala Melebar Sama sini Dari yang Keluar dari Lisan Orang-orang Anak muda Yang gak tau apa-apa Sampai Lisan-lisan Mereka yang Menyetakan dirinya Sheikh Atau Ustadz Atau Toko-toko Agama Atau Pejabat-pejabat Tinggi Terus Selama itu Bertentangan Dengan Pemukan Undang-undang Dasar 45 Indonesia Maka Patut Dipertanyakan Apakah Orang-orang itu Masih Nasionalis Masih Pancasilais Atau Sudah menjadi Pengkhianat Bangsa Demikian Konten hari ini Sampai jumpa di konten selanjutnya Bersama saya Muhammad Hussein Di Gaza Palestina Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah tadi Ulasan Daripada Muhammad Hussein Gaza Yang ada di Palestina Seperti itu Teman-teman Sekalian Dan Sangat Masuk Akal Sekali Pendapatnya Dan juga Istilahnya Apa sih Sebenarnya Kaitan Daripada Yahudi Dengan Bodok Pesantren Az-Zaitun Ini Allahuakbar Apakah Kalau Istilahnya Ditarik Itu ada Benang merahnya Atau Bisa Dikatakan Kata Muhammad Hussein Tadi Bahwasannya Apakah Pendanaan Ya Kita bertanya Apakah Pendanaannya Dari sana Sampai Kesini Gitu kan Allahuakbar Semoga kita Dijauhkan Dan Semoga Pemerintah Juga Istilahnya Segera Dan ini Kekuatan Netizen Ingat Kekuatan Netizen Indonesia Sangat-sangat Bagus Sekali Kalau Netizen Sudah berkenda Langsung Saja Guys Allahuakbar Banyak Kejadian-kejadian Terungkap Ataupun Masalah-masalah Itu Terselesaikan Ketika Para Netizen Netizen Ini Berkumpul Dan Bersatu Guys Oke Saya yakin Istilahnya Pemerintah Juga Tidak Tinggal Diam Dan MUI Juga Sudah Kesana Kayaknya Dan Semoga Teman-teman Sekalian Para Netizen Ini Bisa Memilih Dan Memilah Mana Yang Benar Dan Mana Yang Baik Tapi Dari Penjelasan Daripada Muhammad Hussein Ini Sudah Tentu Mana Yang Baik Dan Mana Yang Benar Itu Sudah Ketahuannya Oke Disini Ada Banyak Komentar Masyarakat Indra Mayu Harus Bersatu Kalau Pemerintah Tidak Menindaknya Maka Masyarakat Indra Mayu Yang Akan Turun Tangan Betul Kepada Prasyuada Di Palestina Semoga Allah Berikan Syurga Yang Tinggi Kepadanya Amin Masya Allah Banyak Sekali Istilahnya Disini Komentar Komentarnya Yang Berharap Istilahnya Pemerintah Juga Ikut Andil Maksudnya Pemerintah Harus Tegas Dalam Menindaki Pondok Santana Azaitun Yang Baru Ini Viral Ya Disini Juga Ada Yang Komen Bubarkan Dan Bubarkan Azaitun Oke Semalam Saya Mimpi Bertemu Dengan Ustadz Dan Beberapa Ustadz Dari Mereka Berselisih Paham Tentang Ajaran Islam Yang Sebenarnya Saya Tahu Makna Atau Arti Dari Mimpi Tersebut Yang Jelas Setelah Bangun Tiba-tiba Saya Menangis Dengan Apa Yang Saya Lihat Di Mimpi Itu Semoga Kita Semua Umat Islam Selalu Dalam Lindungan Allah S.W.T Dan Dijauhkan Dari Segala Macam Fitnah Dunia Amin Amin Doa Terbaik Untuk Seluruh Saudara Kami Di Palestina Betul Kita Doakan Semoga Saudara Kita Di Palestina Diberikan Kesehatan Dan Juga Diberikan Kekuatan Untuk Melawan Musuh Allah Amin Amin Ya Rabbala Alamin Oke Guys Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Dah Tengok Video Sampai Selesai Saya Pamit Untuk Diri Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax